Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue, Abi. Merau pundi-pundi melimpah melalui adaptasi live action Aladin, Guy Ritchie tentu dibekali modal yang cukup kembali ke kampung halamannya dan membuat film body bromance yang telah menjadi signature-nya dan melambungkan namanya selama ini. The Gentleman juga merupakan momentum bagi Matthew McConaughey untuk kembali mencuri spotlight-nya, yang pasca interstellar sepertinya kerap muncul dengan sutradara dan film-film yang keliru. Guy Ritchie sendiri sebelum Aladin habis dicaciwaki berkat adaptasi King Arthur versinya yang diklaim banyak orang sebagai karya lebay yang kebablasan. Karena itu berkat hadirnya The Gentleman tahun ini, meski gue yakin tidak akan selalu menyenangkan banyak pihak, terbukti berkat perolehan reviewnya yang cenderung polarized di laman Metacritics, setidaknya akan menjadi pelepas rindu ketika installment Sherlock Holmes ketiga tidak lagi ia nakodai. Dibuka dengan kalem, cenderung underwhelming dengan pendekatan old school, namun tentu saja sangat percaya diri dan enerjik pada saat yang bersamaan, The Gentleman tampil segar dan mengejutkan sebagai meta movie yang menjadi penanda kematangan daya tutur visual dan literar seorang Ritchie. Film ini tidak saja berniat menghadirkan badi komedi yang menghibur, namun terbilang challenging dengan naratif stylenya yang bawel dan alurnya yang secara semena-mena seringkali berkelak-kelok dan menukik seenaknya, meski masih cukup nyaman diikuti. Hal ini merupakan langkah cerdik ketika naratifnya sendiri akan terasa mediocre seumpama dipresentasikan dalam format linear yang lempeng. Meski tidak akan sampai menohok kita hingga kekerongkungan dengan payoffnya, namun terbilang sukses besar menggelitik dan membetot perhatian penontonnya hingga akhir. Secara keseluruhan, The Gentleman cukup memuaskan. Ritchie juga mendapat sokongan penuh dari ensemble cast-nya yang bersinar. Selain Matthew McConaughey yang tampil kalam dan solid, cast lainnya yang tampil sama kuat adalah Michelle Dockery, Hugh Grant, Henry Golding, namun yang paling berkesan tentu adalah duo Colin Farrell dan Charlie Hunnam, yang secara mengejutkan menghadirkan kemistri yang kental dan mengasihkan. Across the board, Ritchie juga berhasil mengorkestrasi jajaran pemainnya hingga nyaris tidak ada kesan karakter yang sia-sia, kecuali karakter Elliot Sumner yang memang terkesan hanya sebagai karakter tempelan. Secara keseluruhan, The Gentleman adalah usaha pemurnian visi sang sutradara yang begitu menyegarkan. Tidak sesensasional yang diharapkan, tapi melewatkannya di layar lebar adalah sebuah kesiasiaan. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!